Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam pada saat peristiwa banjir pekan lalu. Korban yang merupakan warga Kelurahan Agung ditemukan pada Rabu malam pukul 23.45 menit, waktu Indonesia Tengah. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya tim rescue gabungan untuk pencarian anak tenggelam atas nama Muhammad Padilah ditemukan oleh rescue gabungan hari Rabu malam pukul 23.45. Kronologi penemuan korban tersebut, petugas yang berjaga di atas jembatan Cendrawasi melihat korban mengapung yang terkena lampu sorot dari atas jembatan. Pada saat itu juga warga mengabarkan kepada tim rescue gabungan yang lain untuk bergegas mengevakuasi mayat tersebut dengan menggunakan perahu. Mengingat wilayah Cendrawasi posisi tebing sungai sangat tinggi, maka tim rescue membawa korban tersebut ke arah ujung murung yang tepi sungainya sangat memungkinkan untuk menaikkan jasad korban. Masyarakat serta relawan sudah menunggu kedatangan jasad korban tersebut lewat ambulan BPK ujung murung. Orban tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit Haji Badaruddin Tanjung untuk pemeriksaan selanjutnya di ruang jenazah. Setelah dimandikan dan dikafankan, jenazah kemudian dibawa pulang ke rumah duka di Bentangis, Kelurahan Agung, RT5, Kecamatan Tanjung. Selanjutnya dimakamkan pada pukul 4 pagi. Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu pencarian korban tenggelam dan kepada pihak keluarga mohon bersabar atas musibah ini. Dari Tanjung, Tipi Tabalong melaporkan.